Proyek rekonstruksi pasca gempa memuju senilai lebih dari 1 triliun. Langkah politik presiden terpilih usai ditetapkan KPU. KPU kembali gunakan sirekap untuk pilkada serentak. Halo pemirsa, Anda menyaksikan program Gilas Nusantara Siang edisi Rabu 24 April bersama saya, Cahya Sari. Rangkaian kabar tadi telah kami pilihkan untuk menemani cedah istirahat Anda siang ini. Kita awali kabar siang ini dari peresmian bangunan dan infrastruktur proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Sulawesi Barat pada 2021 lalu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat oleh Presiden Joko Widodo. Keseluruhan proyek tersebut menelan total anggaran sebesar 1,031 triliun rupiah. Penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasteng. Presiden Joko Widodo meresmikan 147 bangunan dan infrastruktur yang menjadi bagian dari proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Sulawesi Barat pada 2021 lalu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat selasa 23 April. Proyek ini meliputi rehabilitasi 47 bangunan perkantoran, 29 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas pendidikan, 1 gedung peribadatan, 1 fasilitas olahraga, 7 rumah susun, 2 rumah adat, dan 17 prasarana air minum. Presiden mengatakan total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk proyek tersebut adalah 1,031 triliun rupiah. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang kita bangun di Mamuju dan pada umumnya di Provinsi Sulawesi Barat, ini atas instruksi dan perintah langsung yang saya sampaikan pada saat gempa yang lalu. Ini dibangun, ini dibangun, ini dibangun. Saya lihat tadi, Alhamdulillah sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid. Presiden Jokowi Dodo juga meresmikan penyelesaian tiga ruas jalan daerah sepanjang 22,4 km yang didanai melalui instruksi Presiden Impres sebesar Rp81,8 miliar. Tiga ruas jalan Impres tersebut berada di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamasa. Tim kantor berita antara mewartakan Selanjutnya, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut akan melakukan komunikasi politik. Usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Ia berharap usai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU, berbagai pihak yang terlibat dalam Pilpres 2024 dapat bersatu kembali. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut akan melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pimpinan partai. Untuk membangun koalisi yang kuat, usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah menemui tim pembela Prabowo Gibran di kediamannya di Jalan Kertanegara 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selasa 23 April 2024. Prabowo mengatakan akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum KPU untuk ditetapkan sebagai Presiden terpilih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat 24 April besok. Dan setelahnya akan langsung bekerja untuk membangun koalisi yang kuat dan efektif. Prabowo pun berharap usai keputusan PHPU Mahkamah Konstitusi, berbagai pihak yang terlibat dalam Pilpres 2024 dapat bersatu kembali. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Sebelumnya, di kediamannya Prabowo menerima kunjungan anggota tim pembela Prabowo Gibran antara lain Yusril Ihza Mahendra, Otoha Sibuan, dan Hotman Paris. Dari Jakarta, Sanya Dinda Setian Kaharfiana, kantor berita antara, mewartakan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan untuk kembali menggunakan sistem informasi rekap titulasi atau Sirekap pada gelaran pemilihan kepala daerah serentak November mendatang. Penggunaan Sirekap menjadi bagian dari prinsip keterbukaan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum termasuk dalam Pilkada. Komisi Pemilihan Umum KPU akan kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pada gelaran pemilihan kepala daerah serentak November mendatang. Hal itu diungkapkan anggota KPU Idam Kholi, usai uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih dan pencalonan dalam Pilkada di Jakarta selasa 23 April. Idam menyebut penggunaan Sirekap menjadi bagian dari prinsip keterbukaan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum termasuk dalam Pilkada karena pada prinsipnya Sirekap menjadi platform untuk mempublikasikan hasil perolehan suara di tingkat TPS. Kami akan menggunakan Sirekap, ya tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan tersebut itu menjadi rujukan kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan dalam Pilkada 27 November 2024. Penggunaan Sirekap sempat menimbulkan polemik dalam penyelenggaraan pemilu 2024 bahkan sempat menjadi bahasan dalam persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Idam menegaskan KPU akan menginformasikan secara rinci mengenai berbagai perbaikan Sirekap menuju Pilkada nanti. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!